Saya akan bicara ini, pengantar rekod kontinu model. Jadi, mengapa saya beri judul pengantar? Karena kalau kita bicara ini, rekod kontinu model itu sangat banyak sekali. Dan mungkin akan sulit ya bagi saudara untuk lebih mendalami ini. Makanya saya beri judul pengantar. Jadi, saya akan menyajikan poin-poin pentingnya saja di dalam rekod kontinu model ini. Baik, kita langsung saja. Jadi, begini. Jadi, rekod kontinu model atau sering disingkat RCM ini. Ini pertama kali gagasan tentang RCM ini, itu diterbitkan dalam satu makalah. Ini yang berjudul ini ya, Structuring the Record Continuum, Part 1 dan Part 2. Ini ada dua seri. Ini terbit pertama kali tahun 1996. Ini tokohnya, ini gambarnya. Jadi, pertama kali yang mempublikasikan RCM ini adalah ini ya, Upward. Jadi, Upward ini menggambarkan bahwa RCM dalam kontinu yang lebih luas, yaitu aktivitas dan interaksi mengubah dokumen menjadi rekod, bukti, dan memori yang digunakan untuk berbagai tujuan dalam waktu ke waktu ini ya. Oke, nah, jadi ini, Upward, ini menempatkan RCM dalam kerangka konseptual, ya. Seperti kemarin kita, ketika kita bicara tahapan itu, pre-modern, dan seterusnya. Tetapi di dalam rekod kontinu model ini, ada tahapan yang disebut post-kustodial, kemudian post-modern, dan yang terakhir strukturasi. Nah, gagasan tentang rekod kontinu model ini yang kemudian berkembang sangat luas dan menjadi teori, ya, praktek, dan pengembangan ilmu. Ini kemudian dimulai dari ini ya, berkumpulnya para praktisi dari Australia, dan juga ini ya, para akademisi. Ini mengeksplorasi dan terus mengembangkan ini ya, dan juga memperluas rekod kontinu model dan teori-teorinya dengan berkolaborasi dengan ini ya, secara internasional. Dan banyak peneliti-peneliti internasional, melalui ini satu proyek yang disebut rekod kontinu model group, atau sering disingkat, ini ya, RCRC, ini di Monash University. Nah, ini satu bentuk kolaborasi internasional, ya, seperti kemarin, kita bicara interpares, ya, ini salah satu bentuk yang berdiri di Australia, ya, di Monash University ini. Nah, tokoh-tokohnya, ini ada Frank Upwards, kemudian Zuma Kemis, dan Livia Iacovino, ini, ini tiga tokoh penting di dalam, ini ya, pengembangan rekod kontinu model ini, ya. Itu pertama kali, apa, gagasan tentang RGM ini muncul, ya, yang dimotori oleh tiga orang ini, tetapi karya akademik pertama yang muncul adalah karyanya Frank Upwards ini, ya. Nah, itu. Nah, kemudian, jadi begini, sekitar ini ya, pada awal tahun 2000-an, saya tepatnya lupa, 2011 kalau nggak biru, jadi saya membimbing kakak kelas Anda, ya, namanya Subrayatno, yang sekarang juga menjadi dosen Anda itu, itu apa, mahasiswa Indonesia pertama kali yang menulis tentang rekod kontinu model, dan karya dia itu sangat bagus sekali, ya. Salah satu tulisannya, ya, yang membandingkan rekod kontinu model dengan life cycle of rekod itu, ya. Kembali ke sini, jadi, sekitar ini ya, akhir tahun 90-an, ya, jadi 99-90-10, sampai tahun 2000, ya, 2000-2010, ya. Itu di situsnya rekod kontinu riset grup ini, yang berwarna biru itu, ya, itu dulu semua hasil riset yang dilakukan oleh ini, apa, riset grup ini, itu bisa diunduh. Jadi, saya mempunyai bahan yang sangat banyak sekali, ya, tentang ini, RCM ini, ya, dari hasil-hasil riset, ya, apa, rekod kontinu riset grup ini di MUNES University ini, ya. Ini logo pertama, ini ada tahunnya, tahun 90-berapa ini, saya tidak kelihatan, ini. Nah, kemudian sekarang, rekod kontinu, atau situsnya rekod kontinu riset grup di MUNES University ini, juga mengalami perubahan, seperti ini, dan sekarang tidak lagi ditemukan hasil-hasil riset, ya, yang bisa diunduh langsung. Mengapa? Karena hasil-hasil riset awal tahun, ini, tahun-tahun 90-an sampai awal tahun 2000 itu, sebagian besar itu dimuat di dalam jurnal-jurnal internasional, ya, dan sebagian besar kemudian digabung, diedit, menjadi sebuah buku, nanti saya tunjukkan. Jadi sekarang, apa, sumber-sumber tentang rekod kontinu model, itu sudah dihimpun di dalam satu buku, ya, eh, tidak, tidak, tidak semuanya, ya. Sebagian itu sudah dihimpun dalam satu buku, sebagian masih, apa, dalam bentuk artikel yang dimuat di jurnal-jurnal internasional, ya. Itu sekarang, apa, seperti itu kondisinya. Tapi kalau awal dulu, itu kita harus mendownload dari ini, dari situsnya rekod kontinu research group ini, ya, itu. Ya, nah, dari ini, kolaborasi internasional yang tergabung di dalam rekod kontinu research group ini, ini tidak hanya dari praktisi dan akademisi Australia juga, tapi juga dari Kanada, dari Amerika, ya, dan juga dari beberapa negara Eropa, dan termasuk juga dari Cina, ya. Dari Cina itu menerbitkan hasil research-nya, saya lupa namanya, seperti merek smartphone, ya, Xiaomi, Li, atau siapa, itu menerbitkan dua seri. Jadi, seri pertama dan seri kedua mengenai rekod kontinu model ini. Jadi, itu kolaborasi internasional yang mengembangkan, apa, rekod kontinu model ini, ya. Itu contohnya. Jadi, melibatkan banyak negara, banyak ahli, ya, dari berbagai negara bergabung dalam satu, ini, research group, ya, rekod kontinu di Munez Universite. Jadi, ini kondisi pertama dulu seperti ini. Sekarang, sudah tidak bisa diundur lagi di situs yang baru, tetapi hasil-hasil research-nya, itu sebagian masih bisa kita temukan di beberapa jurnal, dan sebagian juga sudah dihimpun di dalam satu buku. Nah, kemudian, nah ini, ini himpunan, jadi, yang menghimpun ini Ian McLean dan ini, ya, para, maaf, maaf, ini bukan yang himpun. Ini tokoh dari Australia yang pertama kali menggagas tentang rekod kontinu, ya, kemudian yang digembangkan oleh Frank Upwards tadi. Nah, ini, judulnya The Record Continuum, ini kumpulan tulisan, ya, dan kumpulan hasil-hasil penelitian, dan buku ini di-edit oleh ini, ya, Suma Kemis, ini tokoh-tokohnya juga, dan juga ini, Michael Bigot ini, ya. Nah, kemudian, artikel pertama, ya, artikel pertama tentang rekod kontinu model ini, sekarang dimuat di ini, Encyclopedia of Library and Information Science. Ini 4.000 halaman, ya, sekitar 4.000 halaman, dan ini, apa namanya, ini berada di halaman sekian, ya, di halaman 2000 berapa, rekod kontinu model, ini yang ditulis oleh Suma Kemis, ya, dan ini, Franklin Herbert Upwards, ini, ini adalah kumpulan dari hasil-hasil riset, ya, dari Upwards dan juga Suma Kemis, yang kemudian dimuat di dalam, dimuat di dalam Encyclopedia of Library and Information Science ini, ya. Jadi, sekarang, apa, hasil-hasil riset itu terpencar-pencar, ya, sebagian ada di, apa, jurnal-jurnal internasional, sebagian sudah dihimpun di dalam satu buku, dan sebagian lagi, ini, ya, di Encyclopedia ini, ya, ini sebagai, apa, contoh, riwayat mengenai rekod kontinu model itu, ya. Nah, kemudian, ini, nah, ini pengembangan dari rekod kontinu model, kalau nggak keliru, ini tesis, kalau nggak disertasi. Jadi, rekod kontinu model itu digunakan untuk mengeksplore, ini ya, cultural as evidence. Jadi, di sini, arsip tidak sekedar dipahami sebagai alat kebuktian, tidak lagi dipahami sebagai, apa, memory, tidak lagi dipahami sebagai identity, tapi, lebih luas lagi, arsip itu adalah juga sebagai hasil budaya, ya. Nah, ini, kemudian, teori rekod kontinu model, ini dikembangkan, ya, kalau yang awalnya itu kan, ini created, ya, kemudian capture, organize, ya, ini ada curated, kuratorial, ya. Kemudian, baru yang terakhir ini sama, seperti konsep RCM, pluralize, ini, ya. Jadi, begitu, perkembangan sangat, sangat, apa, sangat luas sekali, berbeda dengan ini, ya, total archive dari Kanada, yang saya laca itu, sudah tidak banyak, tidak ada lagi, apa, tulisan-tulisan tentang total archive, ya, tetapi kalau RCM, ini masih ada beberapa, ya, tulisan-tulisan tentang itu. Nah, ini, ini, jadi, begini, jadi, RCM, ini, meng, apa, ya, mengadopsi banyak teori, ya, dan banyak teori, atau banyak gagasan-gagasan, misalnya, ini, dari David Birman, ya, RCM ini mengadopsi, ini, ya, apa namanya, transaksionalitas dan pemikiran tentang sistem. Kemudian, dari Terry Cook, yang kemarin kita bicarakan, ini mengadopsi konsep post-custelian dan macro-appreciation. Kemudian, ada lagi, ini, dari Jack West Lakan, ini ahli psikoanalitis, ya, jadi, jadi, ketika manusia itu berbahasa, muncul kesadaran. Dengan kesadaran itu, teks, arsip, ya, akhirnya bisa dibahami. Nah, kira-kira seperti itu, konsep ini, ini dikembangkan oleh tadi, ya, apa, research group tadi. Kemudian ada, ini, Michael O'Call, ini, ya, ini tentang teori, ini, ya, post-structuralism, atau sering disebut post-modernism, dan ini mencoba, ini, apa, mengkaitkan kekuasaan dengan pengetahuan. Dari, hasil dari ini, interaksi kekuasaan dengan pengetahuan, inilah akhirnya melahirkan, ya, dokumen-dokumen penting, ya, atau arsip-arsip penting, ya, termasuk juga di sini, arsip statis itu. Nah, yang berikutnya, ini Jack West Derrida, ya, ini tentang teori dikonstruksi, ya, buku yang paling, bukunya yang terkenal, ini, Archive Fever, ya, dia mencoba ini, ya, menjelaskan lebih lanjut konsep archive dari Freud. ini ahli psikoanalitik, ya, Freud ini, yang kemudian, apa, konsep ini, ya, dalam bahasa Indonesia, tablet Freud, ini, jadi, ini arsip-arsip gagasan tentang arsip dari Freudian ini, dikembangkan oleh, ini, Jack West Derrida ini, ya, terutama dari sifat dan fungsi arsip dalam konten ini. Nah, kemudian yang berikut, nah, ini ada Gene Francois Loita, ini post-strukturalism. Kemudian ada lagi Anthony Giddens, ini ahli sosiologi modern. Jadi, bagaimana interaksi sosial, itu, terkait dengan kekuasaan. Jadi, secara struktural, ya, itu ada sub-sub, apa, struktural, dan saling terkait, yang membentuk masyarakat yang bersangkutan, kira-kira seperti itu. Intinya, bahwa rekod kontinu model, ini mengadopsi teori strukturalism, atau disebut strukturasi, dari beberapa penulis ini, kecuali David Birn dan Terry Cook ini, ya. Dan, teori strukturasi, ini menjadi komponen penting, di dalam memahami interaksi sosial dalam ruang dan waktu. Nah, RCM itu kan berada dalam ruang dan waktu itu. Nah, saya melihat bahwa rekod kontinu model, ini sangat-sangat sulit dipahami. Saya mencoba ini, melacak teori-teori dari Lakan, Volkow, dan Derrida, ini bagaimana sih di dalam rekod kontinu model, teori-teori ini diadopsi, dan modelnya nanti seperti apa, untuk menjelaskan apa, itu saya masih mengalami kesulitan. Dan terserang, memang saya mengalami kesulitan dalam konteks ini, ya, pemahaman ini, tapi kalau dalam konteks teknis, itu bisa dipahami. Nah, yang sering terjadi, atau begini ya, banyak kejadian, ya, ketika mahasiswa Indonesia, ya, yang mengambil skripsi dengan perspektif RCM ini, ada beberapa kekeliruan-kekeliruan. Kekiliruan dari, tidak hanya dari konseptualnya, tapi urutan-urutan. Itu kan ada empat, ya, dimensi. Urut-urutannya itu yang benar seperti apa. Dan, ada beberapa yang tidak bisa memahami urut-urutannya itu, ya. Misalnya, menempatkan ini, apa, akusisi berada di dimensi kedua, itu sangat miru sekali, ya. Oke, jadi seperti itu, ya, konteksnya. Jadi, sulit memang kita memahami RCM ini secara lebih mendalam, ya. dan satu-satunya, tulisan tentang RCM yang cukup bagus, itu tulisan dari Mas Ufrayetno, ya, yang telah diunggah di ELO, ya. Saya kira Anda sudah mengunduh, itu sangat bagus sekali. Dan jelas, ya, ketika dia membandingkan antara life cycle of record dengan record continue model, itu jelas. Jelas dan perspektif konseptualnya juga jelas, dijelaskan secara detil. Jadi, kalau Anda mau belajar, pertama kali harus membaca berkunya Mas Ufrayetno itu, baru nanti membaca artikel-artikel atau hasil riset apa, continue model ini, ya, riset group record continue model ini. Itu yang bisa saya sampaikan tentang ini. selamat menikmati. Selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. Terima kasih.